Kasus hukum lainnya, Saudara Keluarga Afif Maulana bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk meminta mengautopsi ulang jenazah Afif Maulana. Keluarga Afif berharap kematian Afif diusut dengan tuntas. Ibunda remaja berusia 13 tahun yang tewas di Padang, Afif Maulana tak mampu menahan air mata saat pertemuan dengan Komisi 3 DPR RI pada Senin Siang. Keluarga didampingi tim advokasi dari LBH, sementara dari kepolisian hadir dari Polda, Sumatera Barat. Keluarga meminta agar turut membantu dan mengawal proses penyelidikan kasus tersebut agar pelaku terungkap dan diberi hukuman seadil-adilnya. Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibu Rohman dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, keluarga meminta ekshumasi jenazah Afif. Saya meminta untuk Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia untuk segera mengepayakan ekshumasi dan kami dilibatkan prosesnya baik kami maupun tim-tim kami yang lainnya dalam proses ini. Dan juga keluarga agar kemudian kita dapat saling bisa berjuang untuk proses keadilan terhadap Afif Molana dan kawan-kawannya. Sebenarnya sejak 12 Juli lalu KPAI sudah menyarankan hal yang sama ke Kapolri untuk ekshumasi. Lalu kemudian dari kuasa hukum LBH Muhammadiyah juga sudah mendesak itu dan kami juga mendesak itu di Poressa Padang dan lewat dari 35 hari baru ini kemudian kami dapatkan di forum DPR ini. Saya pikir itu salah satu titik tengah kita juga dengan pihak Polda yang bisa kita lakukan. Ibu ya, ada pun terkait persoalan lain kami tetap bisa menerima masukan dari kawan-kawan ya lalu akan kami teruskan ke Polda. Seperti pengusutan perkara pokoknya ini, dugaan peristiwa yang mengakibatkan tewasnya Afif ini persoalan apa. Kan sedang berlangsung dan belum ditutup penyidikan pidananya. Begitu juga dalam konteks kedinasan kerja propam terus berjalan.